Bersama-sama kita hadir mengikuti dan melaksanakan seminar Journey to 5G Smart City. Bapak-Ibu sekalian, inovasi dan kemajuan teknologi telekomunikasi, khususnya teknologi INP 2020 atau 5G, berdampak pada layanan dan komunikasi baik untuk layanan yang telah ada, tetapi dengan kemampuan yang lebih baik dari teknologi sebelumnya maupun layanan komunikasi yang benar-benar baru, belum ada sebelumnya. Teknologi 5G menjadi salah satu tren yang menjadikan, yang memiliki kemampuan konektivitas throughput yang lebih cepat, latensi yang lebih rendah, dan jumlah koneksi sensor yang lebih masif untuk mengumpulkan jutaan perangkat terutama yang berhubungan dengan IOT, VR atau Virtual Reality, dan AI atau Artificial Intelligence. Kemampuan 5G tersebut memiliki potensi besar, yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia, khususnya pada era 4.0 sekarang ini, baik untuk sektor industri, kesehatan, transportasi, pariwisata, maupun smart city. Secara ekonomi makro, pengembangan layanan 5G akan berdampak besar pada peningkatan ekonomi masyarakat dan industri di Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ITB di tahun 2020 kemarin, perkembangan jaringan 5G di Indonesia berpotensi memberikan kontribusi lebih dari Rp2.800 triliun, atau setara dengan 9,5 persen dari total PDB pada tahun 2030. Angka tersebut bahkan berpotensi melonyak menjadi Rp3.500 triliun, atau setara 98 persen dari total PDB Indonesia pada tahun 2035. mengingat dengan segala kelebihan dan dampak positif teknologi 5G, maka teknologi ini akan menjadi keniscayaan di masa depan, yang akan diterapkan lebih masif, yang didukung dengan ekosistem memadai dan tuntutan kebutuhan yang lebih bervariasi. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta penyelenggara seluler telah berupaya aktif untuk mempercepat implementasi use case 5G khususnya untuk sektor vertikal yang menjadi enabler yang berdampak pada pertumbuhan PDB Indonesia, baik untuk sektor industri imantafaktur, kawasan industri, industri pertambangan, industri minyak dan gas bumi, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, maupun pada implementasi smart city yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah. 5G telah beroperasi. Secara komersial sejak tahun 2021, kini layanan 5G di Indonesia sudah berada, tersedia di beberapa kota, diantaranya di Jambun Itabek, kemudian Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Batam, dan Pasar, dan Balikpapan. Cakupan ini diproyeksikan terus bertambah di masa yang akan datang. KEMKOMINFO sendiri telah mengupayakan kehadiran lebih banyak smart city di Indonesia pada tahun 2024 melalui gerakan menuju smart city yang menghargarkan 150 kabar dan kota ter-afiliasi untuk penerapan kota cerdas. Ditambah dengan kehadiran teknologi 5G ini, diharapkan dapat membantu kecepatan program smart city di Indonesia. Dan saat ini, 5G smart city baru diimplementasikan di kota Surakarta untuk keperluan smart kampung dan layanan pengaduan masyarakat. Dengan diadakannya seminar 5G smart city di kota Surakarta ini, diharapkan dapat menjadi role model maupun benchmarking sehingga dapat direplikasi untuk pemerintah kota atau pemerintah kawasan yang lain. Terutama, tentunya selain mendalami bersama implementasi 5G smart city di kota Surabaya tersebut, saya ulangi, kota Surakarta tersebut perlu juga kami dalami jernih tahapan serta persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta, penyelenggaraan seluler maupun pemanggungan lain yang terkait di dalam penyelenggaraan 5G smart city. Bapak-Ibu sekalian, Kementerian Kominfo menyadari betul bahwa terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam upaya implementasi teknologi 5G untuk smart city setiap pemerintah kota tentunya memiliki profil atau karakteristik sumber daya, keunggulan, kelemahan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Bentuk implementasi smart city akan tergantung dari isu-isu apa yang tidak diselesaikan atau menjadi perintah utama. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi dengan pemanggung pentingan terkait yang merupakan kolaborasi pentahari, sebagaimana tadi sampaikan juga oleh Bu Ayu, melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku bisnis, penyelenggaraan seluler, pendor perangkat, penyedia konten dan aplikasi, masyarakat dan komunitas, dan akademisi, dan perguruan kini. Tentu sudah sangat kita pahami bersama bahwa esensi pembangunan smart city sendiri adalah pembangunan sebuah ekosistem yang didalamnya terdapat elemen saling melengkapi satu sama lain. Kami berharap melalui kegiatan ini, para peserta seminar dapat mengikuti sebaik mungkin dan mampu menghasilkan output yang positif. Kita belajar di sini dan kita memunculkan inisiatif untuk berkolaborasi dalam implementasi smart city di wilayah masing-masing. Pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung acara seminar journey to 5G smart city ini sebagai upaya dalam mendorong tumbuhnya ekosistem 5G dalam percepatan implementasi teknologi 5G, khususnya untuk smart city. Kolaborasi seluruh ekosistem 5G di Indonesia secara pasti akan mendorong implementasi 5G yang berdampak pada percepatan transformasi digital sebagai agenda prioritas nasional dan komitmen berkelanjutan dari pemerintah. Demikian Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan pada acara seminar 5G ini saya berharap semua ini bisa berjalan diikuti dengan baik dan kepada Pemda kiranya nanti ini menjadikan saya ulang sebagai role model atau studi tiru yang dilakukan di kota Surakarta sehingga bisa dibawa ke kota masing-masing ya tentu dampaknya nanti kebutuhan biaya, kebutuhan SDM, ekosistem dan lain sebagainya juga bisa dipelajari apa yang sudah ada di Surakarta ini.